KPK Timbikor Indonesia Maju bersama KPK Timbikor Indonesia Membangun bangsa Ya inilah contoh ini Rumah-rumah dinas Sampai maupun rumah dinas Pak Sekda Kabupaten Lebong juga Rumah dinas tidak ditinggalkan Ini yang kita lihat di lapangan Buktinya di lapangan Kan ini kan aset negara Jadi aset negara ini kan tinggal digunakan baik-baik Supaya mungkin ada yang bisa ditinggalkan Dan bisa dirawat Kayak begini Ini kan luar biasa Ini jalan sudah ada Kenapa ditinggalkan seperti ini Ini kan buang-buang uang negara Namanya aset Nah jadi kalau aset ini kita harus pilih harga dia dengan baik Gunakan dengan baik-baik Mungkin masyarakat yang Tidak ada punya tempat tinggal yang orang susah Kalau kasih dia tinggal jaga bagus ini Kan begitu Ini kan sayang Ya kabupaten Lebong Inilah ini bukti semua ini kalau kita lihat Dari rumah Dari rumah perumahan dinas Sampai pun ada berapa pembangunan ini Kan ditinggalkan seperti begini kan sayang Ya saya minta kepada pemerintah daerah harus tegaskanlah Untuk harus ada yang bisa merawati Rumah dinas yakda ini maupun rumah-rumah yang lain ini Terima kasih Turun di lapangan pers KPK TPKOR atas nama Rizal Wajo SH Seperti apa Dan tanggapan abang selaku pengawasan Ormas KPK TPKOR sendiri bang Berkaitan dengan Notabennya terbengkalai Apa namanya itu rumah dinas Sekda Kabupaten Lebong ini bang Seperti apa tanggapan abang Ya itu yang selalu saya selalu tekan kepada Di bagian aset pemerintah daerah Kabupaten Lebong Berkaitan dengan semua program-program pembangunan Yang sudah dibangun oleh zaman Bupati yang pertama Sampai Bupati yang kedua Ini datang di Bupati yang ketiga Di Kabupaten Lebong yaitu Bapak Bupati Kopli Ansore Dengan Pak Wakil Bupati Pak Roji Ini yang saya dari LSM KPK TPKOR Sudah selalu saya tekankan kepada pemerintah daerah Bahwa inilah aset-aset yang ada Dibangun oleh pemerintah daerah Dengan anggaran begitu miliaran rupiah Salah satu contoh rumah dinas Sekda Kabupaten Lebong Rumah dinas Sekda Kabupaten Lebong Ini saya tahu saya di Pak Sekda yang lama dulu Yaitu Pak Mirwan Itu beliau tinggal disini luar biasa Setelah beliau sudah tidak jadi Sekda lagi Di Kabupaten Lebong Kok rumah ini kenapa dibiarkan Di rumah dinas ini dibiarkan seperti ini Itu yang saya lihat ada warna-warna hijau disana itu Ada berapa-berapa rumah itu Yang berapa-berapa rumah ini Terbengkalai semua Apalagi ini kan rumah dinas Sekda Kalau seandainya dibuang-buang seperti begini saja Lebih baik uang itu digunakan untuk rakyat Apalagi Pak Kopli punya visi misi dan program Pak Kopli bahagia dan sejahtera Tapi kalau Lebong bahagia dan sejahtera Tapi kalau rumah begini miliaran rupiah Apalagi ini rumah orang nomor satu Di birokrasi ya ini Pak Sekda sendiri Ini kan rumah untuk Sekda Terkesannya seperti apa Bang? Terbengkalanya nih Bang? Ya kalau untuk saya tolong dibinahi Tolong dibinahi Supaya mungkin bisa kasih Ada yang orang nomor dua dari Pak Sekda ke bawah Itu bisa tinggal yang pertama mungkin asisten satu Atau asisten dua Jadi sehingga rumah ini Benar-benar bisa terawat dong ya? Ya bisa terawat Atau pegawai-pegawai yang ada di Kabupaten Lebong Yang belum mendapatkan rumah Dia masih ada di kos-kosan Ya tolong dikasihkan buat dia Supaya dia bisa rawatkan rumah ini Begitu juga pun kalau anggota Dewan Yang mungkin belum ada punya tempat yang ini Bisa saja anggota Dewan masuk di sini Apa salahnya? Jadi mereka agar tetap fokus gitu Untuk pekerjaannya di Kabupaten Lebong Ya Dengan fasilitasi rumah di nasi ini Saya ini selaku LSM KPK TPKOR pengawasan Bukan